Akhirnya menikah dengan pria idamanku, sosok Fatin Umaidah Ramli yang dinikahi Alif Tiga saat istri hamil lima bulan. Kisah rumah tangga selebgram asal Malaysia, Alif Tiga dan Aisyah Hijanah sedang menuai sorotan publik. Kisah terjadi setelah Alif diam-diam berpoligami di saat istrinya sedang hamil lima bulan. Skandal poligami pria bernama Asli Mohazani itu mulai menjadi perbincangan setelah diunggah oleh beberapa akun X atau Twitter. Disebutkan jika Alif berselingkuh dengan kedok poligami dengan karyawannya. Belakangan, diketahui jika sosok karyawan Alif tersebut bernama Fatin Umaidah Ramli. Melalui akun Instagram pribadinya, istri kedua Alif itu sempat mengunggah momen pernikahannya. Ia juga turut menuliskan keterangan yang membuat publik naik darah. Pasalnya, ia mengaku telah mengidam-idamkan momen pernikahan dengan Alif sejak dua tahun lalu. Alhamdulillah, akhirnya menikah dengan pria idamanku, pria yang kudoakan, tulis akeong garis bawah Fatin Umaidah, dikutip Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Bukan itu saja, Fatin juga menceritakan perjalanan cintanya dengan Alif yang penuh dengan lika-liku. Perjalanan yang tidak mudah, melewati neraka dan kembali dihantam pukulan tapi tidak ada momen yang membosankan sama sekali. Setelah dua tahun, Alhamdulillah kita berhasil. Lanjutnya, unggahan ini pun sontak menuai beragam reaksi dari publik. Tak sedikit netizen yang kemudian menghujani wanita asal Malaysia tersebut dengan cacian dan makian. The real cegil lu, Fatin. Buat Alif tiga lu tega banget, komentar netizen. Oh si Fatin udah ada niat berarti, timpal netizen lain. Bisa-bisanya, the man i priet for, tapi laki orang weh, imbuh lainnya. Dan perempuan baik-baik tidak akan mengambil kebahagiaan wanita lainnya, ujar netizen lain. Dasar perempuan benalu, ngincar kok suami orang sih mbak. Mungkin bakat atau kebolehanmu cuma itu saja ya, cibir lainnya.